Yang bahasa Abah lah, mohon maaf Ada Ikhwan datang Abah, saya Dari udah tiga hari nih, BAB Diare Apa kata Abah? Ya Alhamdulillah Gak pake ngeden Abah ngerti begitu Lihatlah sesuatu Dengan positif Dengan nilai-nilai positif Itu akan membuat hati bahagia Apapun yang terjadi Terhormati Wakil Talkin Seymursir Bapak Yaji Mustafa Al-Maduri Bapak Yaji Mahya Al-Bukari Bapak Yaji Anang As'ari Pemangku Hajat Ibu Hajat Iraprawira Bisma Bunda Haya Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibnu Atau Ila As-Sakandari Berkata Mata Roza Kokat To'ata Wal Ginabihi Anha Fa'lam Annahu Kot Asbago Aleyka Niammahu Zuhirotan Mata Roza Kokat Ketika Allah Telah memberikan Rizki Kepadamu Memberikan Kemampuan Kepadamu Atau Atta Melaksanakan Ibadah Melaksanakan Amalia Mursyid Dari Dari Zikirnya Dari Sholatnya Akan Didatangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Insya La Insya Kartum La Azid Dan Nakum Fa'lam Ketahuilah Annahu Kot Asbago Aleyka Sesungguhnya Allah Telah Melimpahkan Kepadamu Niammahu Segala Kenikmatan Zohirotan Wabatinatan Baik Zohir Ataupun Bah Batin Ini Gaya Cara Pandang Yang Diajarkan Oleh Guru Mursyid Cara Pandang Yang Bukan Dilakukan Oleh Kebanyakan Orang Abah Cerita Ketika Al-Makfurla Ki Haji Jejen Badul Ashab Mengirim SMS Kepada Abah Bahasanya Aang Mohon doanya Ini Bahasa Indonesianya Kena demam Berdarah Saya Kena demam Berdarah Mobil Saya Mongkok Pesantren Saya Kebakaran Jadi Sedang Mendapatkan Ujian Badan Sakit Kena Demam Berdarah Kemudian Pesantren Kebakaran Mobil Mongkok Kirimlah Ke Abah Mohon Doanya Ini Masih Jamannya Abah Anom Lihat Bagaimana Abah Sudah Menjadi Sudah Menjadi Murid Jadi Murid Jadinya Abah Anom Apa Jawabannya Kalau Bahasa Indonesianya Ikut Bahagia Ikut Bahagia Ini Kan Enggak Umum Ini Enggak Umum Orang Mendapatkan Sakit Demam Berdarah Kemudian Mobilnya Mogok Kemudian Kebakaran Tapi Jawabannya Ikut Bahagia Ini Enggak 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 Umum Dilakukan oleh Diucapkan oleh Orang-orang Atau Kata-kata Kata lain Ketika Ada orang Meninggal dunia Ikwan Bahasanya Apa Suka Cita Mengucapkan Suka Cita Bukan Duka Cita Tapi Suka Suka Cita Alhamdulillah Disana Senang Disini Senang Artinya Apa Torikoh Ini Mengajarkan Kita Memandang Sesuatu Tidak Sama Dengan Pandangan Cara Pandang Orang Cara Pandang Orang Contoh Misalnya Ketika Kita Pergi Dengan Mobil Macet Kebanyakan Orang Itu Berpikir Waduh Buang-buang Waktu Buang-buang Waktu Seharusnya Sampai Di kantor Jum Sembilan Sekarang Bisa Jum 10 Atau Tengah 11 Tapi Orang Torikoh Ketika Sudah Mengalami Itu Maka Bahasa Abah Nikmatin Saja Emang Itulah Yang Sedang Allah Posisikan Kepada Kita Kita Diposisikan Oleh Allah Di Tengah Tengah Kemacetan Maka Seorang Ahli Torikoh Harus Mengisi Posisi Yang Allah Berikan Itu Dengan Sebaik-baiknya Dengan Sebaik-baiknya Jadi Kemacetan Itu Bukan Sesuatu Yang Menjadi Momok Yang Menakutkan Kalau Memang Terjadi Sebelum Terjadi Keuntungannya Apa Dia Dia Akan Lebih Cepat Perginya Wah Manakib Ketempat Ini Kalau Berangkat Habis Asar Ya Bisa Maghrib Maka Dia Sebelum Asar Sudah Sudah Berangkat Berada Di Tempat Manakib Sebelum Acara Mulai Jadi Setiap Segala Sesuatu Itu Ada Nilai Positifnya Angka 6 Itu Bisa Dilihat Angka 6 Bisa Dilihat Angka Sembil 9 Hujan Itu Hujan Turun Hujan Bisa Dilihat Dengan Kenikmatan Alhamdulillah Bisa Juga Dengan Musibah Ya Hujan Ya Hujan Basahan Baju Menaik Motor Susah Ini Toriko Toriko Guru Mursyid Kita Dengan Zikir Yang Diajarkan Laylah Dan Zikir Hopi Memandang Segala Sesuatu Itu Positive Thinking Segala Positif Sudah Segalanya Itulah Yang Aba Katakan Kalau Mendapatkan Musibah Ucapkan Alhamdulillah Sujud Syukur Ketika Mendapatkan Kenikmatan Innalillahi Ini Yang Luar Biasa Yang Tidak Umum Dilakukan Kita Balik Lagi Ketika Seseorang Kata Ibnu Attaillah Diberikan Kemampuan Kenikmatan Dalam Melaksanakan Amalia Bisa Amalia Malam Bisa Amalia Di pagi hari Bisa Zikirnya Gak Putus Itu Anugerah Yang Sangat Luar Biasa Anugerah Yang Sangat Luar Biasa Karena Tidak Belum Tentu Seorang Ulama Orang Yang Ngerti Kitab Orang Yang Punya Ilmu Bisa Melaksanakan Itu Maka Kenapa Saya Amat Kanji Itu Mendapatkan Kemuliaan Saya Ingin Apa Namanya Ingin Menggabungkan Bagaimana Saya Amat Kanji Itu Mendapatkan Kemuliaan Yang Begitu Luar Biasa Diakui Oleh Guru Mursidnya Si Abdul Qadir Pertama Murid Sebagai Murid Diaku Sebagai Murid Yang Kedua Diaku Sebagai Anak Yang Ketiga Diaku Sebagai Rijalullah Sebagai Rija Rijalullah Rijalullah Itu Dalam Tafir Adalah Seorang Yang Melaksanakan Perintah Perintah Allah Orang Yang Taat Para Wali Allah Ini Saya Amat Kanji Mendapatkan Seperti Itu Kenapa Karena Dia Merasakan Merasakan Kenikmatan Yang Luar Biasa Ketika Ketika Diaku Diaku Sebagai Murid Nya Syek Abdul Qadir Al Jelani Itu Saja Dan Ternyata Itu Merupakan Kenikmatan Yang Sangat Makom Tertinggi Bagi Seorang Murid Dalam Toriko Makom Murid Sebagai Murid Jadi Murid Yang Baik Itu Bagi Itu Adalah Diaku Sebagai Murid Guru Mursid Itu Luar Biasa Dan Itu Ketulusan Hati Seahmat Kanji Dia Datang Kepada Guru Mursid Ingin Dekat Dengan Guru Mursid Gak Mau Apa-apa Gak Mau Jadi Kaya Gak Mau Jadi Terkenal Gak Mau Jadi Tambah Alim Gak Mau Murid Tambah Banyak Gak 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 Kepikir Nanti Tambuhnya Bakal Banyak Undangan Bakal Banyak Enggak Dia cuman Pengen Diaku Sebagai Murid Itu Ketulusan Dan Dengan Niat Seperti Itu Dengan Niat Seperti Itu Dengan Ketulusan Seperti Itu Ternyata Dia Mendapatkan Sesuatu Yang Bagi Orang Lain Mungkin Gak Mendapatkannya Yang Datang Kepada Si Abdul Qadir Ingin Kaya Yang Datang Kepada Ingin Terkenal Ya Isyad Abdul Qadir Sekarang Aba Awos Yang Datang Kepada Aba Awos Ingin Terkenal Ingin Dimuliakan Orang Ingin Disanjung Sanjung Tapi Dengan Orang Yang Pengen Ketemu Aba Apa Saya Cukup Diaku Murid Cukup Cukup Gak Mau Apa Apalah Disuruh Tampil Tampil Gak Disuruh Gak Apa Yang Penting Diaku Murid Aba Mengatakan Dia Murid Saya Udah Cukup Gak Mau Apa Ketulusan Ini Melahirkan Sesuatu Yang Luar Biasa Apa Mendapatkan Pangkat Rijal Allah Mendapatkan Pangkat Rijal Allah Jadi Baik Lagi Orang Yang Mendapatkan Kemampuan Untuk Bertaat Kepada Allah Merasa Cukup Atas Apa Yang Dia Dapatin Jika Engkau Mempunyai Hati Yang Kona Nerimo Kata Imam Safi Maka Kamu Dan Raja Dunia Penguasa Dunia Itu Ngakom Yang Sama Kalau Kita Sudah Merasa Cukup Apa Yang Kita Dapatin Maka Ketika Segala Sesuatu Dilihat Merupakan Kenikmatan Wah Udah Bahagia Sakit Kita Lihat Ini Kenikmatan Ini Dengan Sakit Saya Tidak Saya Diampunkan Dosa Oleh Allah Yang Bahasa Abalah Mohon Maaf Ada Ikhwan Datang Abah Saya Dari Udah Tiga Hari Ini BAB BABR Diare Diare Apa Kata Abah Ya Alhamdulillah Gak Pakai Ngeden Abah Ngete Begitu Lihatlah Sesuatu Dengan Positif Dengan Nilai-nilai Positif Itu akan Membuat Hati Bahagia Apapun Yang Terjadi Apapun Yang Terjadi Lihatlah Sesuatu Yang Positif Maka Itu akan Menguatkan Nilai Spiritual Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Saja Wallah Muafiq Wa Mitori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Basket 爹 Caso toire A